Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi ya dengan Bunda Yuliyati Asari Kali ini Bunda mau bikin hantaran pernikahan dari mukena dan sejadah Akan dibentuk apa? Akan dibentuk angsa Ada pun bahan yang Bunda perlukan Ini ada mukena, sejadah, tasbi, kotak hantaran, bunga artificial, tali rami Ini ada paku jarum, ini kertas mas, pita, ini kertas yang dibentuk seperti kepala ini Angsa, ini ada kertas bekas tanggalan ya Bunda potong-potong seperti ini Ini ada mata boneka Ini ada gunting Selanjutnya Jangan lupa ya di subscribe Yang belum subscribe Yang sudah terima kasih banyak ya Langsung saja Ini ada gunung ya Ini ada gunung ya Bunda sudah bikin ini seperti ini Ini Bunda kepala-kepal Lalu Udah bentuk seperti kepala Dari angsa ya ini langsung Bunda ambil mau kena bagian bawah ini seperti ini ini kita masukkan kesini ini lalu kita bentuk ya ini sesuai dengan bentuk tadi yang kita masukkan ini lalu ini bagian parunya kita bentuk lalu kita pakai jarum paku ini seperti ini ini kita bentuk sesuai dengan parunya ini ya bagian paru lalu tinggal bagian kepala ini mau Bunda bentuk ya kita tarik-tarik ini seperti ini lalu kita pakai jarum ini kita rapikan kita rapikan dengan jarum ini sampai habis batas dari leher ya ini ya bentuk dari kepalanya ini lalu ini Bunda tekuk seperti ini lalu kita seperti ini lalu kita rapikan ini kita bentuk bagian ini ya seperti ini kita bentuk bagian badan ini Bunda ambil tali rami ini ya mau Bunda bentuk ini nanti untuk jadi ekor ini kita ikat ini kita ikat ini ya ini ya ini ya mau cari bagian bawah tadi Bunda kan ada ini kertas ya kertas kalender kita potong ini kita taruh sini seperti ini nanti kita bentuk untuk lipatan-lipatan seperti kipas itu ya nanti mau bikin buat bunga ini seperti ini lalu bunda tali atau pakai karet ya ini bunda pakai tali kebetulan karetnya habis bunga ya ini sepanjang dari bawahan kuku kita buat kelopak bunga ya ini ini kelopak bunganya sudah jadi ini mau bunda taruh sini ya ini ini terus ini kepala dari bebeknya seperti ini ini kita rapikan kalian iya mau bunda pasang mata ini mau bunda pasang mata ini yang sebelah lalu ini untuk bagian paruhnya ini bunda pakai kertas mas ya lalu bunda bentuk seperti corong untuk paruhnya pakai kertas kertas mas ini cukup kita pakai jarum saja ini seperti ini ini sudah terus mau bunda pasang pita ini seperti ini ini ya ini untuk bagian sajadahnya kita bentuk jadi dua bagian ini seperti ini ya terus kita bentuk seperti kipas ini seperti ini kita rapikan lalu kita ikat dengan tali seperti ini 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 mau bunda taruh sebelah sini seperti ini rapikan rapikan kita pentul dengan bagian depannya ini juga ini seperti ini seperti ini pakai bunga pakai bunga ini seperti ini ini bebas saja ya ini bunda mau pasang makota ini 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 terbuat dari kertas kertas mas kita bentuk seperti segitiga-segitiga itu ini mau bunda pakai jarum bentuk ini ya bunda pasang makota ini sudah jadi ini hantaran pernikahan dari mukena dan sajadah ya ini bunda bentuk angsa ini mau bunda pasang tes bi ini kita pasang sini ini ini hantaran pernikahan ini sudah jadi ini mukena ya sama sajadah dibentuk angsa ini ini sudah jadi ini bisa menjadi ide ya ide kreasi hantaran seperangkat alat sholat selanjutnya bunda mohon pamit sebelumnya jangan lupa ya di subscribe tombol sebelah bawah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax